Great, bukanlah kitab kita sama-sama, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya katakan hidup Kristen bukan hanya berjuang menuju pada kerajaan sorga, tetapi sementara kita berjuang menuju kerajaan sorga, di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Waktu kita menyadari di dalam diri saya ada kerajaan Allah, apapun yang terjadi kerajaan Allah yang terpancar dalam hidup kita memampukan kita menikmati kemuliaan Allah. Amin, bilang sama sebelah saudara hidup jangan banyak stres. Hidup banyak beriman, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16 dan dalam pembahasan ke-16 kita sedang membahas tentang seseorang yang menantikan kerajaan Allah. Kalau kita mengerti kuasa kerajaan Allah, maka kita bukan hanya mencari kerajaan Allah, karena kita bilang orang yang mencari kerajaan Allah setelah kebenarannya semuanya akan ditambahkan. Amin, jadi kita bukan cari tambahan ya, kita cari apa? Kerajaan Allah, sama-sama bilang sama saya fokus pada Yesus. Sama-sama bilang fokus pada Yesus. Amin, nah tetapi Alkitab juga bilang bahwa kita bukan hanya mencari kerajaan Allah, tapi kita harus menantikan. Menantikan, sama-sama bilang sama saya menantikan. Sama-sama bilang sama saya menantikan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini, bukan Alkitab kita sama-sama. Markus 15, 42-47. Kita semua masih dalam masa-masa yang indah. Jadi kalau kita lihat sejarah kehidupan Yesus setelah dia mati dan bangkit, maka kemudian dia menampakkan diri 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Nah ini dia. Jadi di masa-masa ini kita masih banyak belajar tentang situasi itu. Markus 15, 42-47. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan yaitu hari menjelang Shabbat. Jadi kalau kita belajar tentang hari, saya sudah bilang orang Yahudi menghitung hari bukan dari pagi ke... malam, tapi dari sore, dari petang ke pagi. Jelas gak sampai disini? Jadi makanya banyak orang bingung, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, apa maksudnya? Jadi saya pakai istilah Yahudi ya. Yesus disalibkan di Yom Shishi. Jadi apa hitungannya itu? Hari Jumat. Tapi waktu sore, dia berubah menjadi Yom Shabbat. Iya kan? Jadi dia mulai mati Yom Shishi. Dia kemudian diturunkan di Yom Shabbat. Sebelum Yom Shabbat. Dan dia kemudian dibangkitkan di Yom Rishon. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Nah peristiwa ini terjadi. Sebelum masuk Shabbat. Tidak boleh ada pekerjaan apapun ketika tank Shabbat mulai. Tidak boleh ada orang yang bekerja, angkat sesuatu. Jadi karena itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan. Yaitu menjelang Shabbat. Karena itu ada seorang yang namanya Yusuf. Orang Arimathea. Seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ah ini dia. Yang juga, wuh, haleluya apa? Menantinantikan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, menantinantikan kerajaan Allah. Nah, saya lihat. Orang yang menantikan kerajaan Allah. Bukan hanya dia menjadi orang baik. Tapi ayat ini bilang, Memberanikan diri menghadapi latus dan... Meminta mayat Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Memberanikan diri. Kemana murid-murid yang lain? Semua sembunyi. Semua berubah menjadi pengecut. Sampai akhirnya, Dalam kisah Rasul Pasal 2, Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi yang menarik, Yusuf Arimathea. Dia adalah seorang yang berani. Sama-sama bilang sama saya, Seorang yang berani. Dia berani bukan karena sifatnya pemberani. Tapi dia berani karena dia menantikan kerajaan Allah. Dia bukan seorang yang cuma pikirin keselamatan dirinya. Dia bukan seorang yang hanya mikirin keuntungannya, Memikirkan jabatannya. Memikirkan aset-asetnya. Kalau dia pikirkan jabatan, Dia pikirkan aset-aset. Wow, dia akan ketakutan. Karena dia akan menjadi seorang yang menghalalkan segala cara. Dan coba kompromi. Kan dunia sekarang banyak orang kompromi. Setuju? Hanya karena oh takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Orang yang menantikan kerajaan Allah, Gak ada yang perlu dia takutkan. Dia tahu Tuhan yang menyelesaikan. Kepalkan tangan kanan sudah sama-sama bilang, Bagi saya Tuhan yang menyelesaikan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriam. Lalu apa yang terjadi? Ia memberanikan diri menghadap Pilatus dan apa? Meminta mayat Yesus. Setelah bayangkan, Taruhannya adalah jabatannya. Sama-sama bilang sama saya, Taruhannya adalah jabatannya. Dia seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Ayat ini bilang apa? Dia anggota Majelis Besar yang terkemuka. Kira-kira dia anggota DPRD. Partainya apa gak ditulis di sini. Jadi dia anggota yang berada di bawah Pilatus. Dia berpotensi. Pilatus tersinggung sama dia. Pilatus menatap dia dan bilang, Ngana DPRD pasukan toh. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka berpotensi jabatannya lenyap. Ayat 14 bilang, Ayat 44 bilang, Pilatus heran. Waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, Apakah Yesus sudah mati? Ayat 45. Sesudah dengarnya keterangan kepala pasukan, Baca sama-sama, Ia berkenang. Sama-sama bilang, Ia berkenang. Sama-sama bilang, Ia berkenang. Ini yang namanya favor. Ini yang namanya perkenanan. Sebab kuncinya, titiknya di sini. Kalau Pilatus tidak berkenan, maka apa yang terjadi? Yusuf Arimatea akan kehilangan jabatannya. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, Di titik-titik krusial dalam hidup saudara, Kita mencari perkenanan Tuhan. Dia bukan menjadi seorang penjilat. Makanya Alkitab berkata, Kalau Tuhan berkenan, Maka hal-hal yang mustahil Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, Kita cari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang, Saya cari perkenanan Tuhan. Waktu hidup kita beres sama Tuhan, Jalan selalu terbuka. Kepalkan tangan kanan saudara bilang, Saya percaya ada jalan buat saya. Amin. Kita punya Tuhan yang dasyat. Waktu hidup kita beres dengan Tuhan, Jalan kita ada saja perkenanan Tuhan. Berikan tepuk tangan ya pria buat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ia berkenan memberikan mahat itu kepada Yusuf. Kuncinya cuma disini. Kalau Pilatus tidak berkenan, Kita cuma bilang sama Yusuf, Kelar hidup lo. Kadangkala kita ada pada sebuah persimpangan. Dimana situasi sangat berbahaya. Dimana situasi sangat riskan. Di saat-saat seperti itu yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Andalkan Tuhan saja. Amin. Ketika kau mengandalkan Tuhan, Ada saja mujizat yang Tuhan sediakan. Out of blue. Gak ada alasannya. Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati, Berkenan memberikan mahat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian dia menurunkan mayat Yusuf dari salib. Dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu dia membaringkan dia di dalam kubur. Yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Madalena dan Maria Ibu Yoses atau Yohanes. Melihat dimana Yusuf dibaringkan. Klik. Nah, saya catat. Disini. Bahwa kepastian utama dalam hidup Kristen. Bahwa hidup kita sementara. Pak. Hidupmu sementara. Bu. Hidupmu sementara. Adik-adik muda hidup kalian sementara. Yang tua pasti mati. Yang muda. Bisa mati. Jadi bukan berarti setiap 91 lewat. 91 lewat. Enggak. Ada opung umur 87. Belum mati. Tapi ada cucunya yang umur 17 tahun sudah mati. Betul? Jadi anak muda jangan sombong. Tapi orang tua jangan stres. Jangan setiap kali umur sudah lewat 80. Semua orang hidup sementara. Persoalannya bukan kapan mati. Tapi persoalannya selama hidup lakukan yang berkenan pada Tuhan. Sama-sama bilang saya masih hidup. Karena saya masih hidup saya perlu semangat. Karena saya masih hidup saya perlu bersyukur. Karena saya masih hidup saya harus jadi berkat dan memuliakan Kristus. Beri kata-buka tangan yang meriah. Nah saya pelajari disini klik. Di hidup yang sementara ini. Jadi kalau kita lihat hidup sementara berarti masalah juga sementara. Badai pasti berlar. Yang pertama coba lihat. Matius 6 ayat 19 bilang apa. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar setelah mencurinya. Karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada. Disini ada proses persoalan penerjemahan. Ayat ini bilang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu bukan berarti sudah tidak boleh nabung. Itu bukan berarti sudah tidak boleh berinvestasi. Karena ada orang yang bilang orang Kristen harus miskin semua. Tidak juga. Tapi ayat ini bilang janganlah kamu hanya. Janganlah kamu hanya apa. Mengumpulkan hartamu di bumi. Jadi artinya dalam segala kegiatan hidup kita. Pastikan kita kumpulkan harta di sorga. Pastikan apapun yang terjadi kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Hidup gak usah banyak alasan. Ya saya juga lagi banyak susah. Saya lagi banyak masalah. Mau ada masalah apapun tetap layani Tuhan. Mau ada masalah apapun tetap jadi berkat. Mau ada masalah apapun tetap tolong orang. Mau ada masalah apapun tetap taat pada perintah Tuhan yang mengasih kita berikat atau buktakan yang beri buat Tuhan. Yang kedua. Menjalani hidup sementara ini. Lukas 18 ayat 7 sampai 8 bilang apa. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah yang mengelur-gelur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu yang akan segera membenarkan mereka. Tidakkah tetapi Yang paling penting Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati Iman di bawahnya. Berarti untuk hidup yang sementara Sama-sama bilang saya butuh beriman. Karena hidup yang sementara kadang-kadang ada badai. Kadang-kadang ada pengkhianat. Saya selalu bilang di zaman post-truth Yang paling menakutkan satu kata yang bernama Framing. Orang senang memframing sesuatu. Dengan berita, dengan ini, dengan sesuatu yang dipotong sana, dipotong sana, edit sana, edit situ. Lalu yang dibangun adalah framing. Dan selalu saya bilang Kunci menghadapinya adalah iman. Bu Beriman Pak Beriman Adik-adik muda beriman Saya percaya Iman membuat tidur kita nyenyak. Amin Iman membuat hati kita bersih. Iman membuat di hati pikiran kita Nggak ada pemikiran Bagaimana saya membalas orang yang melakukan ini, ini, ini pada saya. Jadi kalau kita ada iman Kita nggak ada kebencian. Kalau ada iman Kita nggak ada pemikiran Bagaimana saya membalas. Kalau ada iman Saya hanya berpikir Segala yang terjadi Adalah kebaikan Untuk saya mengalami pelajaran-pelajaran iman Dan membuat saya makin berkenan kepada Tuhan Yang sejauh katakan amin. Yang ketiga Di hidup yang sementara ini Amsal 4 ayat 23 bilang Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan Dari situlah Terpancar kehidupan. Hidup udah sementara Lalu hati busuk lagi Hidup udah sementara Lalu hati penuh iri Hidup udah sementara Hati penuh dengki Orang lain mobilnya lebih bagus Korupsi Itu kalau orang Dunia Di gereja ada nggak orang iri? Ada Mobil pendeta satu lebih bagus Makan duit perpuluhan Gerejanya mungkin lebih bertumbuh Pendeta duniawi Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak Makanya selalu saya bilang Hidup ini cuma ada dua pilihan Sama-sama bilang sama saya hidup hanya dua pilihan Diiriin orang Atau dikasihanin orang Selalu mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih mana? Mau dikasihanin orang? Rumah saudara di sitabang Nenek saudara kepleset di sumur Anak saudara ketabrak sama ojek Orang bilang Kesian banget dia ya Rumahnya di sitabang Lakinya dibawa lari orang Neneknya kepleset di sumur Anaknya ketabrak ojek Kesian banget Pengen 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 diiriin orang Saya pengen Enggak dua-duanya Nanti kau udah mati Udah keburu mati Siapa yang mau ngomongin saudara Tapi kalau engkau sukses Engkau maju Engkau diberkati Harus ada orang yang apa? Iri Jemaat Gereja Battle Indonesia Globe Veloosive Center Hati harus bersih Jangan cuma muka dirawat Hati dirawat Muka masih bisa di edit Ada orang yang kita lihat di Instagram Sama asli kaget Waktu kita lihat di Instagram Bersih Tirus Pas lihat orang Astaga Skincare yang paling murah Namanya Edit Cuman gak bisa live show Ini yang ketawa-ketawa pasti gak ngerti Yang diam ini pasti pelaku Kan yang ketawa-ketawa kan gak ngerti kan Muka bisa di edit Yang diam Aduh gue banget itu Taruh tangan kanan Saudara di dada Sama-sama bilang hati saya harus bersih Saya mau bilang ya sama saudara Kalau hati bersih itu hidup enak Amin Ada orang lain lebih maju Kita berkawan Lihat ada orang lain lebih susah Kita bantu Tapi orang kalau hatinya busuk Lihat orang lain lebih maju Gak tenang aja jiwanya Gimana saya cara jatuhinnya Lihat orang lebih susah Ada aja caranya Oh dia gak bener memang Oh dia gak beres tuh memang Oh dia lagi dikutuk Tuhan Lihat orang gak lebih kaya Lihat orang gak lebih miskin Juga dia sebel Ngikutin gue dia Eh Sebagai gembala saya hanya ingatkan Buat saudara Jaga hati saudara Mungkin saudara menatap saya dan bilang Tapi saya di fitnah orang pendeta Saya di hianatin orang pendeta Saya di omongin yang gak-enggak Gak usah ngomong sama saya Saya udah tau itu apa artinya Saya cuma bilang Waktu kita jaga hati Yang kita lihat Kerajaan Allah di dalam hidup kita Untuk memampukan kita yang suja katakan Amin Selanjutnya 1 Petrus 4 yang 12 sampai 16 Saudara-saudara yang kekasih Janganlah kamu Heran Akan nyala api siksaan yang datang Kepadamu sebagai ujian Seolah-olah Ada sesuatu yang luar biasa Tidak di atas kamu Sebaliknya Haleluya Bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat Dalam peneritaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Berbahagialah kamu Jika kamu dinista Karena nama Kristus Sebab roh kemuliaan Yaitu apa Ruh Allah ada padamu Ayat 15 Janganlah ada diantara kamu Yang harus menderita Sebagai pembunuh Atau pencuri Atau penjahat Atau pengacau Tapi jika ia menderita Sebagai orang Kristen Janganlah ia Malu Melainkan Tidaklah ia memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Nah saya tertarik lihat ayat ini Mundur sebentar Ya Mundur lagi Nah Lihat Ayat 13 bilang Sebaliknya Bersuka citalah Sesuai dengan bagian yang kamu dapat Dalam peneritaan Kristus Berarti yang keempat saya pelajari Seorang yang menantikan Kristus Seorang yang menantikan kerajaan Allah Dalam hidup yang sementara Dia harus bersuka cita Amin Makanya Alkitab bilang Kesusahan sehari Cukuplah untuk Sehari Kenapa kita gak bisa bersuka cita Karena kita kesusahan 12 tahun Kita tumpuk semuanya Aduh nanti Gimana ya pendeta Anak saya ini sekarang Umur 17 tahun Pendeta Aduh sebentar lagi Dia kuliah Sebentar lagi Aduh biayanya Berapa ya pendeta Setiap hari Ada anugerah Tuhan Amin Kepalkan tangan kanan Saudara sama-sama Bilang setiap hari Ada anugerah Tuhan Buat saya Setiap Ketik live chat Saudara setiap hari Ada anugerah Tuhan Buat saya Makanya Alkitab bilang Kasih setia Tuhan Selalu baru tiap pagi Tak pernah berkesudahan Selalu baru Rahmatnya tiap pagi Berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Haleluya Selanjutnya Dalam kehidupan yang sementara ini Kita memiliki pengharapan Tentang kerajaan Allah Klik 2 Korintus 5 1-5 Karena kami tahu Bahwa jika kemah Tempat kediaman kita Di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan Suatu tempat kediaman Di sorga bagi kita Suatu tempat kediaman Yang kekal Ini yang disebut Kerajaan Allah Yang tidak dibuat oleh Tangan manusia Selama kita diam Dalam kemah ini Kita mengeluh Karena kita rindu Mengenakan tempat kediaman Sorgawi Di atas tempat kediaman Kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian Kita berpakaian Dan tidak kedapatan Telanjang Ayat yang keempat Sebab selama masih diam Dalam kemah ini Kita mengeluh Oleh beratnya tekanan Karena Kenapa kita mengeluh Kita mau mengenakan Pakaian yang baru Ya kan Kita mau hidup Dalam kerajaan Allah Tapi masih mau coba Menikmati kesenangan dunia Tanpa menanggalkan Yang lama Supaya yang fana itu Ditelan oleh hidup Ayat 5 Tetapi Allah Sama-sama bilang Sama saya Allah Yang justru mempersiapkan Kita untuk hal itu Dan yang mengaruniakan Roh kepada kita Sebagai jaminan Segala sesuatu Yang telah Disediakan buat kita Saya tutup dengan ini Klik Kesimpulan orang yang Menantikan kerajaan Allah Tadi saya sudah bilang Bagaimana mengisi diri Sebagai seorang yang Menantikan kerajaan Allah Dan kesimpulan orang yang Menantikan kerajaan Allah Satu Tidak akan mengeluh Mengeluh Bukan cara hidup Warga kerajaan Allah Sama-sama bilang Sama saya Mengeluh bukan cara hidup saya Sama-sama bilang Mengeluh bukan Bahasa kehidupan saya Bahasa kehidupan kita Bernama bersuka Cita Kalau engkau ada masalah Pesan saya sebagai Gembala saudara Hanyalah Bersuka citalah Pak Bersuka citalah Mengeluh tidak Menyelesaikan masalah Mengeluh hanya membuat Hidupmu tertekan Mengeluh hanya membuat Otakmu berpikir negatif Mengeluh hanya membuat Setan bisa menjajah pikiran Mengeluh bisa membuat Orang mengambil langkah nekat Coba lihat ya Orang mengeluh Lama-lama berpikir Udah saya bercerai aja deh Ah saya keluar dari gereja aja Ah saya udah gak sanggup lagi lah Ah udahlah apa yang mau terjadi Terjadilah Hidup jangan mengeluh Bu Hidup jangan mengeluh Adik-adik muda Gak mengeluh aja Susah dapat jodoh Apalagi mengeluh Iya kan Saya selalu bilang Orang mau seganteng apapun Orang mau secantik apapun Kalau suka mengeluh Aduh Kucing aja lihat dia Meong katanya kita Tetapi kalau kita bersuka cita Meskipun wajah gak ganteng Enak dilihat Setuju? Meskipun wajah gak cantik Enak Mengeluh bukan bahasa kehidupan kita Mengeluh adalah bahasa kehidupan Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Tapi waktu kita mengenal Tuhan Kita tahu Allah ku akan menyediakan Segalanya bagi aku Beri ke tempat tangan Yang beri buat Tuhan Yang kedua Kesimpulan orang yang menantikan kerajaan Allah Berani menanggalkan yang lama Kita gak mungkin bisa mengenakan yang baru Tanpa menanggalkan manusia yang lama Kita gak bisa bilang kita warga kerajaan Allah Tapi penuh kebencian Kita gak bisa bilang kita warga kerajaan Allah Tapi senang gosip Kita gak bisa bilang kita warga kerajaan Allah Tapi senang menjatuhkan orang Kita gak bisa bilang kita warga kerajaan Allah Tapi terus hidup dalam kekhawatiran Kita tanggalkan yang lama Kenal kita bilang Kita diperbaharui Dari hari ke sehari Oleh anugerahnya Yang ketiga Apa ciri kesimpulan orang yang menantikan kerajaan Allah Kita dipersiapkan Untuk siap menghadapi segalanya Sama-sama bilang saya dipersiapkan Sama-sama bilang saya dipersiapkan Untuk siap menghadapi segalanya Kita ini hanya hamba Betul? Pembantu waktu masuk di rumah saudara Ini bukan hamba ya Ini helper Ini jauh lebih terhormat Pembantu saja masuk di rumah saudara Gak pernah bikin syarat Bu Kalau ibu manggil saya Tolong suara jangan keras-keras Bu Kalaupun ibu marah Jangan ibu sampai Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saya Kalau gak saya lapor polisi Perbuatan tidak menyenangkan Seorang yang siap menjadi helper saja Siap menghadapi segalanya Kadangkala disuruh ini Gak bisa Misalnya dibilang Kamu tolong Bersihin toilet ya Oh enggak bu Saya gak suka yang begitu-begituan Apa itu toilet? Ih najis Gak bisa Dia harus siap menghadapi Segalanya Paulus bilang apa? Aku cakap menanggung segala perkara Di dalam Yesus yang memberi kekuatan Jangan pernah mempertanyakan Why should I face this? Jangan pernah perlu mempertanyakan Tuhan kenapa saya harus menghadapi ini? Yang perlu kita katakan Tuhan terima kasih Tuhan selalu beserta aku Dan memberikan kemenangan Yang gilang-gemilang Berikan tepuk tangan Yang meriah Dan yang terakhir Saya undang pemain musik Maju ke depan Kesimpulan orang yang menantikan Kerajaan Allah Selalu meyakini Haleluya Yang disediakan Tuhan itu baik Sama-sama bilang Yang Tuhan sediakan buat saya itu baik Sama-sama bilang Yang Tuhan sediakan buat saya itu baik Tidak semua yang Tuhan sediakan Itu menyenangkan buat kita Tapi hari ini saya mau bilang Yang Tuhan sediakan Selalu baik buat kita Selamat menikmati